Halo guys selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Kapten Harun guys jadi nah kali ini saya sedang mau ke arah rungkut sir guys jadi ini nanti kita masuk di tol gerbang tol mananggal ya guys nanti dari mananggal ini nanti saya keluarnya itu di exit rungkut setelah exit rungkut belok kiri masuk ke arah kawasan industri guys kawasan industri namanya rungkut sir jadi kalau yang di Surabaya itu memang ada kalau nggak salah ada beberapa tempat salah satunya yang saya tahu itu disini di di rungkut sir ini ya di rungkut sir ini sama ada lagi itu di daerah upang itu kesana ya guys itu ada juga kawasan industri jadi ini saya mau ke arah mana ke daerah kampung di rungkut penjaringan sana temen-temen ya jadi ya sekalian saya mau mau sedikit ngereview di sekitar kawasan industri rungkut sir temen-temen jadi nanti kalian bisa lihat ya nanti disana bagaimana situasi dan kondisi pada saat hari ini di hari Sabtu guys ya tanggal 5 Juni 2021 temen-temen ini kurang lebih kalau keluarnya di rungkut itu dua kilo guys jadi kalau tujuannya mau ke rungkut saya lebih 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 rekomendasi kan dari Malang itu keluar itu di exit rungkut daripada kita keluarnya itu di waru terus melewatin jalan yang biasa itu nanti kadang-kadang kan macet ya guys jadi kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang sangat urgent itu agak susah temen-temen oke guys jadi ini kurang lebih sekitar satu kilometer lagi saya akan keluar di rungkut temen-temen ya kita lihat suasananya gimana sih di kawasan industri rungkut sir ada yang tahu sir itu apa kepanjangannya ya guys saya belum tahu ya apa itu yang saya tahu rungkut sirnya ini yang enggak tahu sir itu apa ya jadi disitunya memang banyak-banyak perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional itu ada disana semua guys banyak guys pokoknya kalian bisa lihat nanti salah satunya pemadam kepakaran juga kalau nggak salah ada disana oke guys ini kita mau keluar rungkut depan itu adalah rungkut temen-temen bilik kiri oke oke kita keluar rungkut guys oke ini mesti banyak karena ini kawasan industri ya pasti banyak tronton banyak mobil-mobil yang seperti di depan ini ya mesti banyak jadi harap maklum harap bersabar kalau anda menemukan mobil-mobil seperti di depan ini teman-teman ya pelan-pelan aja jangan mendalui karena ini jaranya juga sempit teman-teman oke ini kan dia ngambil kanan kita ngambil kiri aja ya guys oke guys kita ngambil kiri kalau nggak salah ini dulu SPBU-nya pernah kebakaran ini pernah kebakaran tapi nggak nggak banyak sih hanya sempet kebakaran entah mobil yang kebakaran atau SPBU-nya pernah saya pernah 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 mendengar informasinya oke guys jadi sekarang udah masuk kawasan industri rungkut sir teman-teman ya oke ini dia rungkut sir guys saya udah lama banget guys nggak lewat sini ini terakhir itu sekitar di tahun 2020 teman-teman ya sekarang udah 2021 bulan Juni udah sekitar 7 bulanan guys nah ini pabrik kapan di sebelah kiri pokoknya pabrik-pabrik tuh teman-teman banyak guys ini ketemu dengan tronton-tronton kutiknya kayak gini kalian bisa lihat nah ini kita lurus teman-teman ya jangan belok kanan guys nantinya asar disini soalnya nggak ada informasi yang detail juga untuk mengarah ke mana ke arah rungkut jalan meri tuh lho teman-teman ya lewat situ sebenarnya saya kan mau arah ke situ hanya kan ini kan kebetulan dari arah malang jadi lewat rungkut sir kan lebih cepet ini jalurnya kita lurus terus guys lurus ya nanti nanti disana tuh ada pemadam kebakaran kalau nggak salah nah ini banyak guys ini orang rata-rata kalau ke arah rungkut lewat sini kan disana kan juga ada sedati ya tadi ya di belakang saya jalan sedati kalau mau ke arah rungkut atau ke arah kota Surabaya ke arah Pratang terminal Pratang paling enak lewat sini karena ini jalur-jalur bypass gitu jalur bypass jadi cepat kalau lewat sini ya tapi ya itu tadi kalian pasti akan menemukan banyak banyak mobil-mobil tronton dan ini adalah jalur bypass ya otomatis banyak yang lewat sini lah lihat sepeda motor ini kena ini rungkut sir sebelah kanan ini banyak yang mancing guys sebelah kiri ini rayon Surabaya 3 pemadam kebakaran teman-teman tadi itu dia guys nah sebelah kiri ini juga ada pabrik besar pabrik yang apa ya ini loh guys ini loh pabrik gede nih saya sempet lihat buahnya terontong-terontong nah ada yang tahu pabrik apa ini PT Surya Multi Indo Indo Pack tuh kan benar besar-besar pabrik sini kelihatan ini wow pokoknya wadat nah ini berarti dia ke arah pabrik mau masuk ke pabrik kalau itu guys ini kita belok kanan nah sini baru depan itu belok kanan ini dia ini belok kanan guys ini kita belok kanan nah rumput industri raya oke guys di depan baru belok kiri guys nanti ketemu jalan rayanya di rumput sirinya teman-teman belok kiri bukan belok kiri sih tapi belok kiri terus lurus di sini sebenarnya kalau lewat atas lewat menggunakan jurur tuh lebih keren lagi guys jadi kalian bisa melihat seberapa luas ya kawasan industri di rumput siri teman-teman dia cukup luas sih cukup luas nah ini ada logistik express car kurir ya SAP tadi kalau nggak salah nah di depan itu ada rumah sakit juga sebelah kiri nah saya kebetulan ke arah mer jadi saya belok kanan teman-teman ini dia guys saya belok kanan di sini oke tetap masih berada di kawasan rumput sir teman-teman ya kalau yang sebelah kiri itu kan bisa kalian dari arah terminal Arjasari eh sorry terminal Arjasari Arjasari kan di Malang terminal apa ya di sini terminal apa namanya yang di Surabaya itu kok lupa ya lama nggak ke Surabaya jadi lupa apa ya terminal Purabaya ya oh ya itu rumah sakit royal guys itu rumah sakit royal itu ini kita belok kanan guys hati-hati karena sini juga ada kamera CCTV pas di lampu merah jadi kalian harus mengikuti semua aturan mainnya guys kalau enggak nanti kena tilang digital masalam nanti oke guys oh bungu rahasi ya Purabaya kan bungu rahasi betul nah ini nanti saya belok kanan masih masih berada di kawasan industri rumput sir guys keren lah pokoknya rumput sir ini guys bagus bagus jadi pabrik itu dipusatkan di suatu tempat artinya ya disitu semua gitu loh limbah pada masuk di ada satu ada jalurnya juga jadi nggak nggak apa namanya nggak merusak lingkungan gitu loh tapi kalau pabrik itu berada di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah perumahan atau di atau di pinggir-pinggir kota gitu ya nanti sangat mempengaruhi itu apa namanya sangat mempengaruhi dari limbah biasanya kan limbahnya itu yang nggak bagus itu kan limbahnya oke saya belok kanan guys belok kanan disini nah ini sejuk guys ya ada rukonya ya sekarang ya dulu belum ada ini rukonya loh kan banyak yang berubah disini kan ini dia suasana yang sangat asri ini rumput sir teman-teman kalian bisa lihat wow keren pokoknya keren lah disini sebelah kiri ini kalau nggak salah pabrik minyak ya apa namanya pabrik si mas minyaknya sinar mas tuh produknya sinar mas tuh apa minyak ada kan kalau nggak salah sebentar ke depan kayaknya ya nah disini kalian harus hati-hati juga karena memang banyak keluar masuknya mobil-mobil terhantam guys oke pelan-pelan harus pelan-pelan oke guys sebelah kanan ini saya pernah masang perangkat internet juga di di isma sirnya ini guys gede jadi pernah masang disitu juga di atas itu bagus disini fasilitasnya ada lapangan bola terus mungkin ada tenis lantai juga oke ini dia guys yang saya bilang tadi itu pabrik minyak kunci mas kunci mas oh ya minyak juga ya bener kunci mas kunyanya sinar mas kan ada logo-logonya itu dibagar guys filma filma ya ini pabrik minyak juga guys sinar mas agrobisnis men food oke jadi kira-kira seperti itu guys ya ini saya udah mau keluar depan itu udah masuk ke perkampungan guys ya masuk ke perkampungan nah ini dia sebelah kiri kanan sama belakang saya ini itu banyak pabrik misma di rumput sir nah sekarang saya udah mau keluar ke arah perkampungan guys oke guys kira-kira seperti itu dulu ya video singkat saya semoga video ini bermanfaat bagi anda bagi warga Surabaya yang saat ini sedang berada di luar Surabaya menjadi apa namanya menjadi penghibur kalian semua oke saya kapten harun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih